Intro Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Tanjung Pinang menetapkan pasangan Syahrul Rahma sebagai pemilik nomor urut 1 dan Lis Darman Syahmaya Suryanti nomor urut 2 di Pilkada Tanjung Pinang 2018 Penetapan nomor urut tersebut melalui rapat pleno terbuka KPUD Tanjung Pinang Selasa kemarin Rapat pleno terbuka KPUD di Hotel Berbintang di Tanjung Pinang ini menetapkan pasangan Syahrul Rahma sebagai pemilik nomor urut 1 dan pasangan Lis Darman Syahmaya Suryanti nomor urut 2 di Pilkada Tanjung Pinang 2018 Penetapan ini dilakukan setelah kedua pasangan mencabut nomor undian di depan rapat terbuka KPU yang dipimpin Ketua KPUD Tanjung Pinang Robi Patria Dalam acara ini selain komisioner KPU dan kedua pasangan calon turut hadir anggota Pan Waslu Pejabat Wali Kota Tanjung Pinang Raja Ariza anggota DPRD Kota Kapolres Tanjung Pinang Ketua Partai serta simpatisan dan pendukung kedua pasangan calon Alhamdulillah kita sudah menyelenggarakan pencabutan nomor undian untuk pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Pinang Mulai hari tanggal 15 mereka sudah boleh melakukan kampanye sesuai dengan tahapan Pilkada 2018 sampai dengan 23 Juni 2018 Dalam pencabutan nomor undian Lis Dermansyah lebih dahulu mengambil tabung nomor undian disusul kemudian Syahrul selanjutnya keduanya secara serentak membuka gulungan kertas dan menunjukkan nomor undian yang tercantum di kertas yang menjadi nomor urut pasangan calon Usai penetapan nomor urut ini terhitung sejak tanggal 15 Februari 2018 hingga 23 Juni 2018 kedua pasangan calon sudah dapat melaksanakan kampanye sesuai dengan tahapan Pilkada 2018 Dari Tanjung Pinang Humala Nasution, INews, melaporkan Terima kasih telah menonton!